Oke teman-teman, ini adalah hari kedua setelah terjadinya kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 milibus yang ditabrak oleh truk mengalami remblong dan satu roda dua. Dan pada hari kedua ini, polisi posek lubuk silahan melakukan identifikasi mengecekan dalam truk tersebut. Dan ini adalah kondisi motor yang ditabrak oleh truk mengalami remblong. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!